Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama channelnya jawara gedu 22 jadi di pembahasan kali ini kita akan khas masalah mau dibawa kemana PSHT sehabis kita ulang tahun yang ke-100 di sebelum lanjut dengan videonya atau koreksi dari saya ya karena PSHT habis ulang tahun dan gimana perkembangan selanjutnya PSHT dan kita akan mencoba memprediksi PSHT itu selanjutnya akan gimana di sebelum lanjut jangan lupa like tekan tombol subscribe-nya juga dan buat jenengan-jenengan yang ingin bergabung di channelnya jawara gedu 22 bisa tekan tombol gabung atau tulisan menggabung disitu dan jenengan akan mendapatkan sebuah hadiah dari saya berupa jenengan akan di rekomendasikan ke publik di lewat channel saya nah jadi kita lanjut ke pembahasannya nah jadi dulur-dulur sehabis kita merayakan ulang tahun atau merayaan satu abad PSHT yang ke-100 satu abad itu tahun SHT berdiri dari sejak 1922 sampai sekarang 2022 akan dibawa kemanakah PSHT selanjutnya apakah sama dengan kemarin kemarin atau bulan-bulan kemarin atau hari-hari kemarin nah jadi buat jenengan-jenengan yang saya sendiri memprediksikan sebelum jenengan-jenengan mengerti apa arti dari sebuah persaudaraan yang PSHT akan terus begini jenengan pernah atau ada kemarin itu saya juga mengabung sebuah video ya yang menayangkan cerita bahwa kita itu tunggal banyu tunggal banyu itu adalah kita bersaudara dan kita juga menunjuk banyu tersebut yang namanya adalah sumpah bersama jenengan 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 kalau masih paham atau janji setia jenengan di persaudaraan setiap kita lupa nah saya ingatkan kembali paham jenengan 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 ucapkan bersama-sama waktu pengesahan jenengan harus gimana satu harus gimana jenengan buka lagi kan jenengan sudah dikasih yang namanya biagam jenengan jenengan habis disahkan seminggu atau dua minggu atau sebulan yang paling lama satu tahun sebelum jenengan pengabdian jadi prediksi sekarang baru saja ulang tahun kemarin juga banyak kabar di surat kabar media sampai televisi-televisi menayangkan bentrokan para pendekar pendekar pencaksilat waktu satu abad kemarin nah itu ciri baru saja kita merayakan kita sudah diprovokasi siapa dulu yang mendahului atau yang yang menunggangi organisasi kita jadi buat dulur-dulur semua kita harus tahu ya arti dari sebuah persaudaraan jadi sebelum jenengan memahami banget arti dari sebuah persaudaraan karena organisasi persaudaraan karena organisasi persaudaraan setiap hati terat itu sudah persaudaraan jadi harus memahami jadi sebelum jenengan paham arti dari sebuah persaudaraan esatratai itu akan begini jadi saling merebut kekuasaan menonjolkan kepintaran supaya kita terdepan dari sebuah persaudaraan jadi kayak di video tadi itu berebut bungkusan kosong apa karena demi uang atau demi kekuasaan supaya bisa menguasai jagat persiratan di organisasi itu ya jadi prediksi saya organisasi sehabis perayaan satu abad itu akan seperti saat ini saat kemarin-kemarin cobalah jangan lihat kalau bisa berubah ini janji saya kalau bisa berubah organisasi tidak ada pertengkaran antara yang di atas itu janji saya saya akan roll roll depan 20 roll 20 di lapangan dengan bisa jadi saksi tuh rombu roll rombu haram memetese jadi prediksi saya sehabis ulang tahun kemarin ulang tahun kemarin baru saja ulang tahun banyak media-media sosial sampai televisi-televisi juga kata menayangkan bentrokan bentrokan itulah siapa oknum-oknum dari mana atau cuma sekedar ini mengamuluk jadi bentrokan organisasi tratei itu ketua elang cuma kalau tidak ada api mungkin tidak ada asap jadi kita harus mewawas diri nah jadi buat tulip-ulur kita jaga ke kompakan persaudaraan kita tidak usah melo-melo jadi misi ayam misi ayam baik yang ribut misi ribut tidak tidak bisa pecah tekan rasa bukak ini kita harus bawa mengembangkan 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 ibarat mana 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 misi anak di p ekonok jadi mengusahkan mengusahkan habis disake 2 kemulai seharga dididik disake jadi warga sangat sama-sama tingkatannya katanya begitu ya udah terima kasih buat tulip-tulur semua itu cuma prediksi saya yang IQ-nya sedikit jadi kurang cerdas tentunya jaga persaudaraan organisasi persaudaraan organisasi setia hati terate ini terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam persaudaraan buat tulur-tulur PSAT dan para pendekar-pendekar pencah silat di seluruh Nusantara menikmati video selanjutnya dari channel Jawaradu22 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati